bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya latif di sardik di video kali ini kami akan mengabarkan tentang penyebab lambatnya penyerahan SK P3K guru tahap 1 nah kemudian bagi teman teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan tombol subscribe nya dipencet dan lonceng notifikasinya dinyalakan baiklah terima kasih untuk pembahasan kita langsung ke pembahasan yaitu penyebab penyebab lambatnya penyerahan SK P3K guru tahap 1 itu terungkap oleh Ibu Nurul dikonfirmasi mengkonfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Ponorogo jadi Ibu Nurul ini adalah sebagai ketua DPP FANK 2I PGHRI yang mana beliau mengaku lega setelah mengetahui penyebab lambatnya penyerahan SK P3K tahun 2021 jadi menurut dikatakan oleh beliau bahwa penyebab lambatnya penyerahan SK P3K ke guru tahap 1 itu bukan karena anggaran melainkan pertimbangan teknis atau pertek badan kepegawai negara atau BKN itu sendiri kemudian beliau juga mengungkapkan rasa leganya dengan bahasa langsungnya adalah Alhamdulillah bukan masalah anggaran yang menggancan SK kami hingga belum diserahkan Pemda terang nurul kepada jpnn.com baiklah kemudian dia mengungkapkan pemerintah Kabupaten Ponorogo juga menjamin anggaran gaji P3K guru tahun 2021 itu aman ini Ibu Nurul dari Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan mudah-mudahan bukan hanya di Kabupaten Ponorogo saja terkait dengan Kabupaten lain seluruh Indonesia juga memberikan titik terang bahwa anggaran itu memang sudah ada dan bukan terkait tentang anggaran melainkan tentang pertek yang belum disahkan ataupun belum diberikan kepada Kabupaten kemudian kata dia kendala saat ini dihadapi daerah adalah menunggu pertek BKN menurut Nurul informasi dari Kepala Badan Kebanggawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Ponorogo yaitu Andi Susetio ada beberapa dokumen peserta yang belum mendapatkan ACC dari BKN dan itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga mungkin dengan jumlah yang tidak terlalu banyak tadi akan diselesaikan dengan cepat seperti itu kemudian beliau juga berjanji BKPSDM berjanji memperjuangkan dan berupaya mengkomunikasikan dengan BKN serta segera menentaskan proses SKP3K tahap 1 terangnya begitu nah Nurul semakin senang nih setelah BKPSDM mengonfirmasi kontrak kerja PT3K guru tahap 1 di Kabupaten Ponorogo seharusnya dimulai Januari 2022 berarti ini sudah liwat ya sudah Januari Februari sampai Maret nah mudah-mudahan untuk Kabupaten lain juga pada dasarnya SK itu sudah bisa terhitung dari Januari ataupun ya di tahun ini ya supaya tidak terlalu lama baik kemudian dilanjutkan adalah menurut ini Nurul dan Kamu Kamu juga diminta oleh BKPSDM itu untuk menunggu perjuangan dari BKPSDM ketika mengusulkan atau mengkomunikasikan ke BKN Pusat kemudian beliau juga hari ini akan menanyakan ke BKN dari BKPSDM tersebut dan Ibu Nurul lega karena BKPSDM memberikan penjelasan sehingga ganjalan yang di hati itu adalah hilang ya gelisah-gelisah itu hilang kira-kira seperti itu kemudian Nurul berharap kepada BKN segala memberikan keputusan bagi peserta PT3K yang belum disetujui agar kabupaten atau kota bisa menyerahkan SK nah menjelang Ramadan ini yang mana kita bentar lagi Ramadan berharap juga kata Ibu Nurul adalah para guru honorer yang sudah lulus itu ada anugerah dari Allah SWT diberikan SK kira-kira seperti itu sehingga beliau mendoakan kepada seluruhnya yaitu seluruh pejabat BKN pejabat Kemendik Putristek serta Pemda anggota DPR DPRD pengurus PGRI dan semua pihak yang memperjuangkan guru honorer itu diberikan kekuatan serta kesehatan itu pungkasnya jadi saling mendoakan untuk kita juga sebagai teman-teman guru honorer tetap mendoakan yang terbaik untuk siapapun yang memperjuangkan ini supaya SK ini segera untuk diterbitkan ataupun diberikan kepada yang sudah lulus itu saja terkait informasi mengenai SK tahap 1 yang kenapa belum diterbitkan atau belum diserahkan kepada guru-guru yang lulus passing grade terima kasih saya akhiri wabillai taufiq waidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati